Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada pembahasan materi geografi tentang konsep dasar pemetaan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan proyeksi peta. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pengertian ataupun konsep dari proyeksi peta. Proyeksi peta bisa kita artikan sebagai kegiatan pemindahan gambaran permukaan bumi yang sesungguhnya lengkung ke bidang datar atau menjadi peta. Kita tahu bahwa peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Jadi, kegiatan pemindahan gambaran bumi yang lengkung atau gambaran sebenarnya yang lengkung ke bidang datar itulah yang kita sebut dengan proyeksi peta. Nah, salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh orang-orang yang membuat peta adalah bagaimana caranya agar proses pemindahan gambaran permukaan bumi yang bidang lengkung tadi menjadi bidang datar tanpa mengalami perubahan atau tanpa mengalami kesalahan, tanpa mengalami penyimpangan, begitu ya. Nah, tantangan inilah yang kemudian diatasi oleh proyeksi peta. Nah, berikut ini bisa kita lihat ilustrasi dari proyeksi peta, yaitu pemindahan gambaran permukaan bumi yang sesungguhnya lengkung menjadi bidang datar atau yang kita sebut dengan peta. Kemudian, dalam proses proyeksi peta, ada tiga syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat konform, artinya bentuk objek di peta harus sama dengan bentuk objek di permukaan bumi. Artinya apa? Bentuk objek yang sesungguhnya harus dipertahankan. Jangan sampai berbeda bentuk objek di peta dengan bentuk objek sebenarnya, begitu ya. Karena itu nanti akan mengalami penyimpangan makna atau kesalahan arti. Yang berikutnya adalah syarat ekvivalen. Syarat ekvivalen ini berarti, luas objek harus sama dengan luas objek sebenarnya di permukaan bumi. Sekali lagi, luas objek di peta harus sama dengan luas objek di permukaan bumi. Artinya, yang dipertahankan adalah luas dari objek tersebut. Jangan sampai luas objek di peta berbeda dengan luas objek di permukaan bumi yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah syarat ekvivalen. Artinya bahwa jarak objek di peta harus sama dengan jarak objek di permukaan bumi. Jadi, yang dipertahankan adalah jaraknya. Tidak ada perbedaan atau jangan sampai mengalami perbedaan antara jarak objek di peta dengan jarak objek sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian, sebagai tambahan bahwa sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Jangan sampai mengalami penyimpangan arah. Nah, inilah beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proyeksi peta. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis dari proyeksi peta. Jenis yang pertama adalah proyeksi silinder atau istilah lainnya adalah proyeksi tabung. Yang kedua adalah proyeksi kerucut atau konik. Yang ketiga adalah proyeksi jenital atau ajimutal atau bidang datar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proyeksi silinder. Dari namanya berarti proyeksi silinder ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Kenampakan yang ada pada globi diproyeksikan ke bidang silinder. Kemudian bidang silinder dipotong dan dibuka menjadi bidang datar. Nah, proyeksi silinder ini paling ideal atau paling tepat untuk memproyeksikan atau menggambarkan wilayah sekitar katolik setiwa atau wilayah lintang rendah atau sekitar 0 derajat. Seperti negara-negara berikut ini. Negara Kiribati, negara Ekuador, negara Kolombia, Brazil, Republik Demokratik Sautome dan Prinsipe, Republik Gabon, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Kenya, negara Somalia, Maladewa, termasuklah juga Indonesia yang memang sesungguhnya berada di sekitar katolik setiwa atau Ekuator. Jadi inilah beberapa negara yang memang sesungguhnya terletak di sekitar katolik setiwa dan ideal menggunakan proyeksi silinder. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa semakin ke utara atau semakin ke selatan, maka kesalahan dari proyeksi silinder akan semakin besar. Jadi ketepatan proyeksi silinder ini berada di sekitar katolik setiwa atau 0 derajat atau di sekitar daerah tropis. Semakin menjauh dari katolik setiwa, semakin jauh dari katolik setiwa, maka kesalahan dari proyeksi silinder ini akan semakin besar. Itu maksudnya ya. Baik, nah yang berikutnya, ini merupakan ilustrasi dari atau proses dari proyeksi silinder, di mana gambaran bumi yang melengkung, kemudian diproyeksikan dalam bidang silinder. Bidang silinder ini nanti akan dipotong atau dibelah menghasilkan gambar yang di kanan atau menghasilkan bidang datar seperti yang di kanan ya. Kita bahas yang kedua adalah proyeksi kerucut atau konikal. Sesuai namanya bahwa proyeksi kerucut ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi kerucut ini paling ideal atau paling tepat untuk memproyeksikan wilayah lintang tengah atau lintang sedang atau di sekitar 45 derajat. Ada pun negara-negara yang cocok menggunakan proyeksi kerucut ini seperti Jepang, Korea, baik Korea Utara maupun Korea Selatan, kemudian Tiongkok atau Cina, Amerika Serikat, dan Eropa. Karena memang sesungguhnya, negara-negara ini kebanyakan berada di sekitar lintang 45 derajat. Nah, sama halnya bahwa proyeksi kerucut ini semakin ke arah kutub dan semakin ke arah ekuator kesalahannya akan semakin besar. Karena apa? Karena pada lintang tengah saja yang kesalahannya kecil atau ketepatannya besar gitu ya. Paling ideal tadi pada lintang tengah atau sekitar 45 derajat. Semakin menjauh dari 45 derajat, maka distorsi atau kesalahannya juga akan semakin besar. Berikut merupakan ilustrasi dari proses proyeksi konikal atau kerucut. Jadi bagian bumi sekitar lintang 45 derajat akan diproyeksikan dalam bidang kerucut lalu hasilnya adalah yang di kanan. Yang berikutnya adalah proyeksi ajimut. Proyeksi ajimut ini sekali lagi disebut juga dengan proyeksi jenit. Proyeksi jenital ya. Nah, proyeksi ajimut ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Adapun proyeksi ajimut ini paling tepat atau paling ideal untuk memproyeksikan wilayah kutub. Baik kutub utara maupun kutub selatan. Sekali lagi bahwa proyeksi ajimut menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Semakin ke lintang rendah atau semakin ke arah katulistiwa atau semakin jauh dari kutub, maka kesalahan atau distorsi dari proyeksi ajimut akan semakin besar. Nah, berikut ilustrasi dari proses proyeksi ajimut dimana memproyeksikan bagian kutub bumi pada bidang datar dan hasilnya adalah yang di sebelah kanan. Nah, selanjutnya dilihat dari posisi dari proyeksi tadi bahwa proyeksi-proyeksi tadi dibedakan lagi menjadi tiga jenis posisi yaitu ada yang posisinya normal, posisi transversal, dan posisi miring atau oblik. Kita lihat kenampakannya posisi dari setiap jenis proyeksi baik posisi normal, transversal, dan miring dari proyeksi ajimut posisi normal, transversal, dan miring dari proyeksi kerucut termasuk posisi normal, transversal, dan posisi miring dari proyeksi silinder. Nah, sekarang coba kita perhatikan bahwa ketika posisi dari proyeksi ini berbeda maka bidang proyeksinya pun berbeda. Coba kita lihat perbedaannya melalui jenis proyeksi ajimutal misalkan. Pada posisi normal, bidang proyeksi atau bidang globi yang diproyeksikan adalah kutub utara pada gambar. Sedangkan pada posisi transversal, jenis proyeksi ajimutal memproyeksikan bagian katulistiwa globi atau lintang rendah sekitar katulistiwa atau ekuator. Lalu pada posisi miring, bidang yang diproyeksikan adalah sekitar 45 derajat atau sekitar lintang tengah. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi bahwa perbedaan posisi mengakibatkan perbedaan bidang proyeksi atau perbedaan bidang globi yang diproyeksikan. Sama halnya juga pada jenis proyeksi kerucut dan jenis proyeksi silinder. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.